Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ngafe bersama saya Zain di episode Perdana Ngafe Pasti belum pada tau Ngafe itu apa Ngafe adalah ngobrol asik bareng FE Yang di dalamnya membahas tentang antel story dari Fakultas Ekonomi itu sendiri Dosennya, mahasiswanya, bahkan alumninya Pasti udah pada antusias dan pada kepo kan Langsung saja saksikan Ngafe Ngobrol asik bareng FE Wah ternyata Pak Ardian habis berolahraga Sobat Ngafe Walaupun weekend, tetap harus produktif ya Assalamualaikum Pak Ardian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pak Ardian sendiri? Selamat datang baik Oke, kabar Zain juga sangat luar biasa baik ya Dan pasti Sobat Ngafe juga harus senang dan selalu ceria Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan Oke Oh iya Sobat Ngafe, dengar-dengar Pak Ardian ini suka mengoleksi barang-barang antik Apakah benar itu Pak Ardian? Iya, begitulah Wah, ternyata benar Dan apakah kita boleh melihat-lihat Pak? Mari, silahkan Ayo masuk Nah Sobat Ngafe, sebelum kita membahas tentang barang antik Pak Ardian Kita mau bertanya tentang profesi Pak Ardian sebagai akademisi Langsung saja mari kita sampai duduk Pak Oh iya, mari ayo kita masuk Baik Pak, Pak Ardian sendiri sudah berapa lama mengabdi dan mengajar di Fakultas Ekonomi Uni Sula? Iya, saya kerja di Uni Sula sejak tahun 1999 Jadi sekitar 22 tahun ya Masya Allah sudah cukup lama pengabdian dan dedikasi tinggi Bapak terhadap Fakultas Ekonomi tercinta ini sebagai tenaga pendidik Bagaimana awal Pak Ardian masuk jadi dosen di Fakultas Ekonomi Uni Sula Bahkan sekarang menjadi Kapro di S1 Manajemen Uni Sula? Iya Saya S1-nya di Perguruan Tinggi Negeri di Semarang Kemudian saya menunjukkan ke UGM Mengambil Magister Manajemen Ketika Masa Mawisuda tahun 98 Saya melihat ada iklan rekrutmen dosen di Uni Sula Kemudian saya ikut rekrutmen Alhamdulillah diterima per bulan April 1999 Setelah itu kemudian saya menjadi dosen di Sela Tahun 2005 saya mendapat kesempatan dari Uni Sula Disekolahkan mengambil S3 di UNER Bersama 10 teman-teman dari Uni Sula Kemudian selalu tahun 2010 Kemudian saya menjadi dosen Nah Tahun 2017 saya ditawari menjadi sekretaris jurusan Oleh Ibu Dekan pada waktu itu Ya sekarang Profoli tetap Dekannya Kemudian saya jalan satu tahun Kemudian Provender waktu itu Kajur Ketua Jurusan Manajemen Kemudian dilantik menjadi WD1 WD1 saya naik menjadi Ketua Jurusan Di akhir 2017 sampai sekarang Jadi cerita Pak Ardian itu seperti let it flow aja ya Pak Mengalir gitu Wah memang selalu menarik ya Kalau mendengar cerita dari seorang akademisi Pasti ada pelajaran yang dapat kita ambil Jadi ikutin arus aja dan melakukan yang terbaik Nah Sobat Ngafe Tadi udah Zain kasih tau Kalau Pak Ardian itu suka mengoleksi barang-barang antik Kita boleh lihat-lihat Dan Bapak mungkin bisa cerita-cerita tentang barang antik Bapak Iya silahkan Tapi yang katakan di belakang ini nih Ini termasuk barang antik nih Walaupun gak lama Iya Ini sekitar umur Dibuat tahun 1930-an Itu saya dapatkan Terus kemudian RISBAN ini Saya dapatkan itu ketika Saya merenovasi rumah ini Jadi renovasi rumah ini Dasarnya adalah ketika karena anak saya udah besar Kemudian saya melihat Udah semakin panas Saya ingin mencari rumah itu yang tanpa AC tapi adem Nah ini saya ketemu model Joglu Nah model Joglu itu saya ketemu teman-teman yang Berprofesi sebagai Pembuat Joglu Kemudian saya menerapkan di rumah ini Ternyata memang benar Konsep orang Jawa dulu Tentang rumah Joglu Bahwa rumah Joglu itu tidak panas Dingin Itu ternyata terbukti sampai sekarang Kalau pengen lihat Ayo kita ke belakang Iya Pak Oke siap Pak Ardian Alhamdulillah Sobat Ngafe Kita diperbolehkan Dan diizinkan melihat-lihat Barang antik dari Pak Ardian Langsung aja yuk masuk Ya inilah dalam rumah saya ini Memang sangat unik dan antik ya Pak Dan adem disini Sobat Ngafe Sudah berapa lama nih Pak Pak Ardian mengoleksi barang-barang antik Sejak tahun 2014 Ketika saya renovasi rumah ini Jadi barang antik itu saya gunakan untuk hiasan Yang menyalahkan dengan bangunannya Bentuk bangunannya Itu Contohnya ini Istilahnya apa dulu ya namanya ya Tapi ini tempat keris Jadi digantung di dinding Kemudian keris telah dipakai Kalau malam dia taruh disini Ini ada lubang dua Itu memang tempat keris Seperti itu Kerisnya sekarang gak ada Tapi saya tertarik Bahwa Konsep Jawa Itu Tidak lagang oleh Waktu Masih bisa kita pakai sekarang Gitu Dengan beberapa penyesuaian Itu yang menarik bagi saya Kalau Perspektif Bapak sendiri Mengenai barang antik itu apa Pak? Saya melihat sesuatu yang Perlu kita restarikan Ya Yang perlu kita restarikan Artinya Perkembangan era Perkembangan zaman Itu mengubah Mendistrapsi Mendistrapsi Dulu orang masak pakai kayu Kemudian berubah Jadi gas Minyak gas Kemudian berubah Jadi LPG Gitu kan Ada yang perubah Barang antik Itu kalau kita Lestarikan Akan menjadi cerita Bagi anak cucu kita Bahwa kita Berasal dari sana Bahwa orang Jawa itu Memiliki filosofi yang luas Filosofi yang Kuat Dan itu yang harus kita Lestarikan tentunya Kalau Cara Bapak Memperoleh Barang antik itu Sendiri bagaimana Pak? Kalau barang antik Saya tidak Memperoleh secara khusus ya Cuman saya sering Jalan-jalan aja Misalnya Di Semarang Timur itu ada Yang jual Kemudian Di Ambarawa Ada yang jual Main Ngobrol Nanya-nanya Kemudian Dia punya Barang-barang kecil gitu Yang antik gitu Kemudian saya ambil Saya beli Seperti itu Kalau Bapak Ardian sendiri Mengikuti suatu komunitas Tidak untuk Memudahkan Menemukan barang-barang antik Kayak gitu? Enggak sih Enggak Saya tidak Kemudian Apa ya Edik enggak Terhadap barang antik Enggak Tapi saya Senang ketika Barang antik itu Bisa saya manfaatkan Untuk Menyelaraskan Rumah saya Itu aja Kalau Bapak tahu Total jumlah Barang antik Di rumah Bapak Ada berapa Pak? Aduh Berapa ya? Ada Meja Ada meja belajar Ada meja rias Ada kursi Satu set Ada Tapi lebih banyak Hiasan-hiasan kecil Seperti ini Lebih banyak Hiasan kecil Yang saya suka Karena saya bisa Taruh di Tempat-tempat Tertentu Meja-meja Atau ruang tamu Begitu Senang aja Bisa melihat Berarti memang Bapak membangun Rumah ini Dengan Ornamen yang Disesuaikan Yaitu Jawa ya Pak? Iya Betul sekali Selanjutnya nih Pak Wishlist Bapak Mengenai barang antik Ada gak sih Barang antik Yang mau Bapak Beli setelah ini? Gak ada Gak ada Sesuatu yang Menarik Artinya Saya ternyata Sesuatu harus saya beli Enggak Tapi ketika Saya jalan Saya traveling Kemudian menemukan Sesuatu yang menarik Misalnya gini Ada setelika Setelika dari Arang itu Saya punya koleksi Tiga Dari besar Sedang Kemudian kecil Kecil itu dulu Setelikanya untuk Khusus untuk dasi Ada Kemudian Kalau saya melihat Sesuatu tertarik Ya saya beli Kalau enggak Enggak Lalu kalau Perawatan barang antik Itu sendiri Pak Ardian bagaimana? Kalau saya tanya Ke teman-teman Yang Hobi Barang antik Sebenarnya enggak ada Perawatan khusus Dijaga kebersihannya Gitu ya Dijaga kebersihannya Kemudian Tidak terkena Angin Tidak terkena Debu Itu Insya Allah Awet sih Seperti itu Dan pastinya Dirawat dengan Senang hati ya Iya Jadi untuk Perawatan barang antik Itu Enggak terlalu sulit Kalau kita merawatnya Dengan senang hati Jadi setiap hari Dibersihin Terus disulak-sulakin Kayak gitu ya Pak Iya Oke Selain kepo nih Pak Kenapa Pak Ardian itu Lebih memilih barang antik Berbandingkan barang yang lainnya Saya juga enggak ngerti juga Tertarik aja Tapi kalau dulu Sejak SMA gitu ya Bapak itu kan Ngasih Ada Pespa itu Di rumah Jadi cerita Ini Pespa itu Sejak jaman kuliah Dia beli dengan uangnya Saku sendiri Itu dipakai Sampai sekarang Nah kemudian Bapak itu cerita Ini boleh dipakai Tapi enggak boleh dijual Dulu sih penasaran Kenapa sih Apa sih menariknya Udah jual-jual aja gitu kan Ternyata Setelah melihat Di internet gitu Ternyata ada ketertarikannya Itu bukan karena Harga barangnya Bukan Tetapi karena Memorinya Barang antik itu Kenapa bisa Nah itu memorinya Itu yang kemudian Saya tertarik Kemudian Ketika jalan-jalan Ke kota lama itu Ada yang jual Barang-barang antik Itu saya tertarik Saya tanya Ini sejarahnya apa Dia cerita Dia cerita gitu Setelika ini Kemudian Hiasan dinding Itu Ternyata memang Bukan karena Bentuknya Bukan karena Desainnya Enggak Tapi karena Sesuatu dibalik itu Apa Cerita dibalik itu Seperti apa Dia sudah mengalami Sekian zaman Gitu kan Sudah berpindah tangan Sekian banyak orang Seperti itu Jadi emang Sejarah Dan cerita-cerita Dari masa lalu itu Lebih berharga Dibandingkan Materi ya Selanjutnya pak Jika ada Kolektor Yang mau Membeli barang antik Pak Ardian Dengan harga yang Lebih mahal Dua kali Pat mungkin Atau tiga kali Pat Pak Ardian gimana Sementara Belum berpikiran Kesana Sementara Belum berpikiran Kesana Saya dulu Cuma sempat Berpikiran Gini Oke Saya beli barang Antik itu Sekarang Harganya Sekitar 500 ribuan Atau 750 Gitu ya Apakah Ketika Nanti Anak saya Sudah dewasa Usia saya Sekarang Usia 50 tahun Itu Harga barangnya Masih sama Enggak Atau Lebih tinggi Memang Beberapa Komunitas Mengatakan Barang antik Itu Sebagai Sebuah Investasi Sebagai Sebuah Investasi Kursi Satu set Ini Dulu Harganya 2,5 Sekarang Itu Sudah 4,5 Juta Apakah Kemudian 20 30 tahun Lagi Tetap Harga 4,5 Tidak Mungkin Lebih tinggi Lagi Karena Semakin Langkahnya Teman-teman Yang penyuka Barang antik Sering Mengatakan Demikian Barang antik Mereka Dapatkan Di Daerah Beloro Cepu Tapi Sekarang Sudah Habis Sudah Banyak Yang Habis Mereka Transfer Ke Jakarta Bahkan Mereka Sering Kirim Ke Luar Negeri Terutama Di Belanda Kenapa Belanda Karena Dulu Orang-orang Belanda Kan Sempat Ke Indonesia Hampir 300 Tahun Mereka Ternyata Juga Penyuka Bahwa Dulu Kakek Saya Itu Tinggal Di rumah Ini Kemudian Dengan Barang-barang Seperti Itu Yang Mereka Pengen Melestarikan Mereka Pengen Mengenang Bahwa Dulu Leluhur Saya Itu Pernah Mempergunakan Barang Ini Atau Mirip Dengan Barang Seperti Ini Itu Jadi Pak Artian Belum Ada Pikiran Untuk Menjual Barang-barang Antik Sementara Belum Ada Oke Jadi Memang Barang Antiknya Pak Artian Ini Disimpan Dan Dikenang Sobat Ngafe Barang Antik Pak Artian Ini Cukup Dikenang Dan Akan Diwariskan Ke Mungkin Generasi Berikutnya Iya Oke Langsung aja Mungkin kita bisa Lihat-lihat Rumah Pak Oh Mari Silahkan Mari kita Lihat Ya Sobat Ngape, di dalam rumah Pak Ardian yang tadi kita sudah keliling-liling itu rumahnya emang sangat adung dan ornamen-ornamennya pun sangat antik nah kalau menurut Bapak perspektif Bapak mengenai filosofi hidup Bapak itu seperti apa? perspektif hidup ya, artinya ya harus kita jalani aja, jalani dengan sebuah role model yaitu Rasul kita Nabi Muhammad bahwa beliau itu adalah pedagang, jadi kita itu harus tetap berusaha ya, walaupun takdir sudah ditentukan, tapi Rasulullah mengajarkan bahwa kita harus tetap berusaha kemudian beliau itu pedagang internasional berarti kita yakin bahwa rezeki itu ada di seluruh muka bumi Allah, kita mau dimanapun kita mau kuliah apapun kita mau ngambil jurusan apapun mau kita mau di kota manapun itu rezeki Allah ada yang ketiga ada landasannya landasan yang kuat itu ketika kita mengikuti nilai-nilai Islam pun ketika kita hidup kita mengikuti nilai-nilai Islam kalau dalam lingkungan Jawa seperti ini boleh gak kita mengambil budaya Jawa silahkan tetapi budaya itu yang kemudian tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu kenapa demikian? karena budaya Jawa itu mengandung banyak sekali filosofi yang luar biasa filosofinya itu bahwa kita tidak bisa tergesa-gesa ketika bekerja Rasulullah juga mengajarkan kita kita harus memiliki goal setting tujuan akhir kita mau apa yaitu gedupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat gitu ya orang Jawa juga mengatakan bahwa ketika kita menjalankan kegiatan itu tidak boleh tergesa-gesa harus pelan-pelan ya seperti contoh ini filosofi ini kalau ini namanya orang Jawa ceting tau ya ceting ya ceting itu tempat nasi ketika sudah masak tapi dibalik pembuatan dari beras menjadi nasi tidak seperti kita bikin beras masukkan rice cooker tunggu 20 menit jadi ternyata itu mengandung mengandung kadar gula yang tinggi hasil nasi yang ditanak di rice cooker kalau orang Jawa itu nasinya itu kadar gulanya sangat rendah kenapa? karena beras itu pertama di apa namanya digodok kalau orang Jawa bilang digodok sampai setengah matang kemudian airnya dibuang itu yang kemudian kita sebut sebagai air tajin kalau dokter Zainul Bahar itu mengatakan air tajin itu sangat berprotein tinggi bervitamin tinggi kalau orang sakit diminumin itu aja kemudian setelah nasi itu setengah matang kemudian baru ditanak baru ditanak ditanak ketika dia matang ditanaknya menggunakan lapisan dari bambu ya bentuknya kerucut masih ingat ya bentuknya kerucut ternyata bambu itu menarik racun-racun yang ada di nasi ya itu menarik itu setelah nasi itu matang gitu ya nasi itu matang orang Jawa memasukkannya ke ceding ceding itu ada lubang-lubangnya tujuannya apa mendinginkan nasi ditaruh supaya nasinya dingin kenapa dingin ilmiah mengatakan semakin terbukti bahwa nasi kalau kondisi dingin itu kadar gulanya sangat rendah jadi ketika kita makan nasi dalam kondisi dingin itu kadar gula dalam tubuh kita terjaga beda kalau kemudian kita makan dari nasi di rice cooker itu kadar gulanya tinggi jadi bahaya bagi teman-teman yang seusaha saya nih yang kemudian muncul banyak penyakit tentang gula gitu kan ada diabetes dan sebagainya seperti itu berarti Bapak sendiri kalau misalnya masak nasi masih menggunakan ceding enggak enggak sekarang sekarang sudah perkembangan tetapi kita kurangi tidak langsung dengan makan nasi dari yang masih panas kita dinginkan dulu sehingga kadar gulanya turun jadi Pak Ardian tadi hobi Pak Ardian kan mengoleksi barang antik bersepeda dan lain sebagainya itu bagaimana sih Pak hobi Bapak menunjang pekerjaan Bapak itu sendiri tidak menunjang secara langsung iya saya merasa bahwa hobi saya ini memberikan energi yang positif bagi saya baik secara mental maupun spiritual maupun secara fisik itu aja jadi ketika saya overload dengan pekerjaan kemudian saya lari sebentar ke hobi ke sepeda gitu jogging sebentar tujuannya merefresh kalau sudah refresh balik lagi saya balik ke pekerjaan lagi itu lebih cepat bisa menyelesaikan pekerjaan daripada kemudian saya lembur full tanpa melakukan sesuatu yang di hobi saya begitu itu lebih selesainnya lebih lama menurut saya berarti hobi Bapak itu seperti zona nyaman Bapak ya iya jadi kalau menurut saya jangan dihindari zona nyaman cari zona nyaman supaya tubuh kita fresh mindset kita pola pikir kita refresh itu aja tapi kalau sudah sudah fresh kita balik ke pekerjaan lagi betul sekali Sobat Ngafe kalau misalnya pikiran kita fresh hati kita senang orang-orang yang di sekitar kita pun pasti ikut merasakan aura kesenangan kita Masya Allah filosofi hidup Pak Ardian memang sangat wow ya jadi kita menjalaninya seperti biasa saja tapi tetap melakukan yang terbaik di setiap saatnya nah mungkin cukup sekian terima kasih Pak Ardian ya sama-sama terima kasih atas tadi keliling rumahnya menjelaskan tentang barang-barang antiknya semoga Bapak dalam keadaan sehat Bapak dan sekeluarga dalam keadaan sehat dibarokahi oleh Allah SWT amin tapi yang penting satu ya yang penting satu bahwa hidup ini kita harus jalani dengan baik dengan berlandaskan nilai-nilai Islam oke lalu Pak closing statement nih Pak untuk Sobat Ngafe di rumah itu kira apa Pak? oke bagi Sobat Ngafe ya hidup ini akan menjadi menarik kalau kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah bercerita Rasulullah mencontohkan bagaimana kita bekerja bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman dengan tetangga dengan saudara-saudara Rasulullah pun mencontohkan bagaimana kita mencapai tujuan akhir hidup ini yaitu vidunia wal'akhirah kesejahteraan di dunia dan di akhirat terima kasih Pak Ardian closing statement untuk kita semua yang ada di sini oke Sobat Ngafe terima kasih telah menyaksikan episode perdana pada acara Ngafe kali ini dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian karena semua itu gratis most importantly jangan lupa jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan yang ada dan see the next episode Ngafe ngobrol asik bareng Ngafe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati